Nah, baiklah Kulit, sekarang saya akan mengajarkan kepada kamu Karena kamu adalah sahabat saya Karena kamu juga punya keinginan untuk belajar silik langkampik Saya akan mengajarkan apa itu silik langkampik Di silik langkampik bukan berarti kesana kita empat langkah atau kesini kita empat langkah, tidak Kita harus mempunyai prinsip Empat tempat kita berpijak Dalam silik langkampik, namanya langkah kita itu Ada dujue, pakam, kepo, papik Jadi sekarang saya akan menunjukkan Ya, saya akan menunjukkan Yang pertama, langkah dujue Ini klik Ini, ini adalah namanya langkahnya dujue Jadi klik, di dalam langkah dujue itu Artinya disini itu Isinya itu Gayung dengan bahasa minangnya Ya kan, dengan bahasa Indonesia-nya itu Kita Menendam Itu sifatnya dujue Sudah Lujue Ada lagi namanya Papik Ini, ini namanya langkahnya papik Kita bisa ke diri, kita bisa ke kanan Kita bisa ke kanan Ini nama langkahnya papik Jadi di dalam makna Langkah papik ini Ya kan, ini ibarat benteng Ibarat benteng Siapapun lawan tidak boleh masuk Nanti akan saya teragakan Bagaimana untuk kelanjutannya Sekarang saya hanya untuk Perkenalan Ya Yang tadi Sudah langkah dujue Sudah langkah papik Ada lagi nama langkahnya papik Ini Kalau ini Posisi yang terakhir ini Ini namanya papik Artinya Kalau di langkah papik Maju kita itu ke depan Satu langkah Ke belakang itu Cuma seperempat Nanti Akan saya tunjukkan Untuk kelanjutan makan-makanannya Atau sifat membunuh Atau sifat mematahkan Nanti di Langkah papik ini Nanti saya akan videokan juga Buat kamu klip Sudah itu Itu sudah tiga Yang keempat itu Ada nama langkahnya Kepo Ini Ini klip Ini klip Inilah posisi langkah Kepo Jadi di dalam langkah Kepo ini Di sini yang terdapat Tipu muslihan Apa artinya Tipu muslihan Yang pertama Kita merayu Seseorang Untuk masuk Dalam lingkaran kita Kalau seseorang Sudah masuk Dalam lingkaran kita Bisa Kita membunuh Atau membedasakannya Atau mematahkannya Nanti juga ada Kelanjutan-kelanjutan Nanti Dengan Setiap langkah Empat ini Jadi artinya Sudah itu Seperti saya jelaskan tadi Sudah saya jelaskan Empat Tempat kita Berpijak Artinya Di sini Pakam kita itu Arti pakam kita itu Dimana kita bisa Memposisikan diri kita Ya kan Memposisikan diri kita Di dalam setiap Fight Atau pertempuran Dengan lawan Kita tidak boleh kalah Kita harus menang Itu ingat Oke Nanti saya akan tunjukkan Untuk langkah selanjutnya Oke Menangkah selanjutnya Terima kasih Terima kasih